Intro Intro Inilah tumbuhan blimbing tanah Tumbuhan yang memiliki buah super mini Jika Anda terlahir di suasana pedesaan yang masih alami Pasti masa kecilnya sudah tidak asing lagi dengan tumbuhan yang satu ini Dan mungkin sudah sering mengonsumsi buah blimbing tanah yang memiliki rasa asam Tumbuhan ini juga biasa disebut salincing Atau dalam bahasa latin disebut oksalis barelieri Penyebutan nama tumbuhan liar yang satu ini juga bervariasi Dalam bahasa jawa disebut blimbing-belimbingan Dalam bahasa Sunda biasa disebut cacalinsingan Dan di Malaysia ada yang menyebut sebagai blimbing bukit, blimbing pasir Namun lebih umum disebut blimbing tanah Oksalis barelieri berasal dari India Barat, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian tropis Di Asia Tenggara tersebar luas di Indonesia, semenanjung Malaysia, dan Papua Nugini Di Indonesia, tanaman ini pertama kali diamati di Jawa pada tahun 1888 Masyarakat Indonesia telah memanfaatkan daun oksalis barelieri untuk dikonsumsi sebagai salat Namun, meskipun dapat dimakan Daunnya tidak boleh dimakan dalam jumlah yang besar Karena kandungan asam oksalat yang sangat tinggi Asam oksalat dapat mengikat pasokan kalsium tubuh Yang menyebabkan kekurangan nutrisi Tumbuhan ini pun tidak disarankan bagi penderita hematik, atritis, asam urat, dan penderita batu ginjal Mengkonsumsi daun belimbing tanah dalam jumlah yang wajar masih bisa memberikan manfaat Untuk mengurangi asam oksalat tersebut, dapat melakukan perebusan sebelum diolah atau digunakan Ciri-ciri tumbuhan ini adalah memiliki daun berwarna hijau majemuk Terdiri tiga anak daun berbentuk bulat telur atau trifolia Tangke daun panjang, pinggiran daun rata, makotabungannya berwarna ungu pucat, cenderung pink Dengan pangkal bunga berwarna kuning, dilapisi lima halai kelopak bunga berwarna hijau Tumbuhan ini memiliki buah mirip seperti belimbing Tapi agak bulat, bertajuh lima Buah menghasilkan biji berwarna kuning sebagai perkembangan generatifnya Buah belimbing ini dapat dimakan segar sebagai obat darah tinggi Tumbuhan ini tumbuh dengan baik di negara-negara tropis Seperti Indonesia, tumbuhan ini biasa dijumpai di peladangan Semak belukar, perbukitan yang sejuk, di sekitar kebun, di pesawahan, dan bahkan di pekanan rumah kita Selama ini, kebanyakan orang menganggap tumbuhan ini adalah tumbuhan liar atau gulma yang kurang bermanfaat Sehingga sering diabaikan dan bahkan dibasmi Namun, tahukah Anda ternyata tumbuhan liar ini memiliki banyak khasiat untuk pengobatan herbal Belimbing tanah ternyata memiliki banyak kandungan senyawa alami Seperti fenol, terpenoid, flavonoid, tanin, alkaloid, antosnanindin, antraquinone, kumarin, dan saponin Sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh Tumbuhan ini telah digunakan penduduk kamerun untuk mengobati tiare Inilah beberapa manfaat belimbing tanah bagi kesehatan Yang pertama, menyembuhkan diare Yang kedua, mempercepat penyembuhan luka Yang ketiga, mengobati luka bakar dan luka sayatan Yang keempat, mengatasi luka akibat gigitan serangga Yang kelima, mengobati korengan Keenam, mengatasi biang keringat Yang ketujuh, mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi Yang kedelapan, obat herbal infeksi saluran kemi Yang kesembilan, obat hepatitis kronis Kesepuluh, mengobati flu Kesebelas, melancarkan haid Yang kedua, menurunkan demam Tiga belas, mengobati peradangan padat ginjal Hati dan seluruh penapasan Cara penggunaan Untuk obat dalam, caranya cukup mudah Anda hanya cukup meminum air rebusan daun, batang, dan akar belimbing tanah Dua kali sehari, pagi, dan sore hari secara teratur Sampai gejala penyakit sembuh Atau bisa menggunakan resep berikut Ambil 25 gram daun batang oksalis bareli airi atau buah belimbing tanah Cuci bersih, lalu rebus dengan dua gelas air selama 15 menit Setelah itu dinginkan Lalu minum air rebusan tersebut Pagi dan sore secara teratur Sampai gejala penyakit hilang atau sembuh Untuk obat luar, caranya cukup mudah Ambil daun dan batang tumbuhan belimbing tanah Lalu cuci bersih Kemudian tumbuk sampai halus Setelah itu balurkan atau gorekan ke area yang hendak diobati Itulah beberapa khasiat atau manfaat Tanaman ataupun tumbuhan belimbing tanah bagi kesehatan Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan disampaikan di kolom komentar Dari saya, Narator Sarul Amin Salam sehat, salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh